Hai hai teman-teman berjumpa lagi kali ini saya akan share bagaimana cara nempelin stiker tulisan atau gambar di kaca mobil atau trek di modrunner dispintar juga sama aja sih caranya nah langsung aja sebelum mulai mengedit software yang kita gunakan adalah Photoshop lengkap dengan plugin Nvidia texture silahkan download di alamat ini atau cek di deskripsi saya berikan linknya di bawah langsung download dan install kemudian kita siapkan dulu file modenya Hai seperti tutorial sebelumnya saya menggunakan dayat suverosa ini yang tutorial sebelumnya adalah edit-edit warna dan tempel stiker di body link videonya ada deskripsi juga yang belum nonton silahkan nonton dulu kemudian kita mulai aja kita buka folder media kemudian tekstur nah disini ada banyak tekstur mungkin tiap mod itu beda-beda penamaannya atau bagian belakangnya nah biasanya kalau untuk kaca itu belakangnya ada A ini A itu artinya alpha jadi bagi ada alpha channelnya nah ini ada diffuse dan alpha nah kita kayaknya sih ini kita buka lah disini ada file kaca disini kita buka cek channelnya disini ada alpha biasanya kalau kaca pasti disini ada alpha channelnya nah kita mulai aja misalkan kita akan menambahkan teks di kaca depan kalau kan saya tambahkan Indonesia warnanya merah mungkin ya oke seperti ini saya coba renggangkan dan kecilkan dulu oke mungkin segini nah fungsi dari alpha channel disini ini adalah layer transparansi jadi ini semakin putih itu akan semakin gak tembus atau sebaliknya semakin hitam maka kacanya semakin tembus atau semakin bening nah disini tekstur sebelumnya disini ada logo ay di sini juga ada logo ay kemudian kalau kita cek di alpha channelnya disini logo ay warnanya putih itu artinya bagian logo ini tidak tembus atau ini berupa bidang yang solid nah kita harus menambahkan Indonesia ini ke dalam alpha channel nah disini kan belum muncul alpha channelnya tulisan Indonesia nya yang kita munculkan dulu tapi caranya ini aktifkan alpha channel kemudian RGB nya dimatikan kemudian ini kita ctrl A kemudian ctrl C copy dan kembali ke layer utama oh maaf ini dinyalakan dulu RGB nya alpha channel matikan kembali ke layer utama kita paste disini ctrl V nah ini adalah layer yang sama dengan alpha channel original nya kemudian kita sudah menambahkan tulisan Indonesia namun ngeup Serii kita p affordable kita pake Crystal kita pake Crystal tuplikat kita Harr taruh atas layarnya kemudian ubah warnanya jadi warna putih seperti ini nah kemudian kita coba menempelin logo ntar saya cari logo dulu misalkan logo ini saya tempelkan di kaca belakang dan ini restless layer misalkan ini saya tempelkan di sini ya oke ini saya posisikan di bawah jadi ini akan menjadi tekstur utamanya atau diffuse nya kemudian saya butuh duplikat dari layar ini duplikat ctrl c kemudian saya letakkan di atas layar ini nah disini masih ber warna ada yang putih ada yang hitam ada yang merah nah ini harus diubah jadi warna putih semua caranya double click kemudian color overlay nah ini warnanya ganti putih nah seperti ini ini Indonesia juga dinyalakan nah dari ketiga layar ini jadi layar apa channel yang original kemudian tambahan text Indonesia kemudian tambahan logo e-cost ketiga layar ini saya jadikan satu bentar ini saya jadikan satu merge layer jadi ini sudah jadi satu layer ini saya nyalakan kemudian saya aktifkan ini kemudian ctrl a kemudian ctrl c atau copy kita masuk ke tab channel kemudian nyalakan alpha 1 matikan RGB kemudian paste disini nah ini sudah masuk di alpha channelnya kemudian kembali ke layar utama untuk layar yang digunakan untuk alpha channel ini saya matikan nah ini tekstur diffusenya kemudian ini tekstur alpanya kalau dilihat disini warna merah ini artinya transparan kemudian yang kelihatan muncul ini berarti ini solid dan ini saya matikan nah sekarang kita coba tes masuk ke dalam games kita save as dulu teksturnya kita save as menjadi format dds masukkan ke folder yang sama dengan nama yang sama jangan diubah-ubah kemudian langsung aja save ini tipenya pakai yang dxt5 kemudian save oke sudah tersimpan sekarang coba kita tes kita masuk ke ini kemudian aktifkan mode nya dan kita coba tes nah disini tulisan indonesia sudah muncul kemudian kita cek ke belakang nah ini juga muncul sticker di kaca belakang oke jadi kurang lebih seperti itu cara untuk memasukkan atau menambahkan sticker di kaca mobil atau truck di game mode runner atau di game spin tires kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa like komen share dan subscribe channel ini sampai jumpa di tutorial selanjutnya selamat menikmati